Selamat datang kembali, sahabat cerita Shanum. Sahabat, Pernahkah kamu merasa hidupmu penuh tantangan yang datang tanpa henti, bahkan sejak masa kecil? Atau, apakah kamu sering merasa berbeda dari orang-orang di sekitarmu, seakan-akan ada misi besar yang tak terlihat sedang menunggumu? Apa jadinya jika semua rasa sakit, perjuangan, dan hambatan yang kamu alami bukanlah kebetulan? Bayangkan, mungkin sejak lahir kamu sudah ditakdirkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang musuh ingin cegah dengan segala cara. Di video ini, kita akan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik semua kesulitan yang kamu alami. Kenapa kamu menjadi sasaran serangan sejak awal? Apa arti dari semua tanda-tanda yang muncul dalam hidupmu? Bersiaplah, karena pengetahuan ini bisa membuka kekuatan dalam dirimu yang mungkin selama ini kamu cari. Kekuatan yang dirancang untuk mengubah dunia. Mari kita simak pembahasan selengkapnya, tetaplah di channel Cerita Shanum. Yang Terpilih Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kamu sudah menghadapi serangan sejak lahir? Mengapa segalanya tampak menantang sejak masa kecil? Sebenarnya, musuh telah menargetkanmu sejak pertama kali kamu memasuki dunia ini. Itulah tanda yang paling jelas bahwa kamu adalah sosok yang terpilih. Tidak ada senjata yang dibentuk melawanmu yang akan berhasil. Tulis itu sekarang untuk perlindungan dan afirmasi. Saatnya untuk menyatakannya. Sejak jiwamu memilih untuk turun ke bumi ini, kekuatan kegelapan mengenalimu. Ketika kamu dilahirkan untuk kebesaran, alam spiritual dapat merasakannya. Musuh merasakan cahayamu, potensimu untuk mengubah dunia, untuk memutus siklus, untuk menyembuhkan. Itulah sebabnya kamu telah diserang sejak lahir. Ini bukan kebetulan atau kesalahan. Kesulitan, cobaan, dan perjuangan yang kamu alami adalah upaya yang disengaja untuk memadamkan cahayamu sebelum kamu menyadari bahwa kamu memilikinya. Bahkan di masa kanak-kanak, ada hal-hal yang terasa tidak pada tempatnya, bukan? Mungkin kamu memiliki kesadaran yang tidak dimiliki orang lain, sensitivitas terhadap energi di sekitarmu, pengetahuan bahwa hidup lebih dari sekadar apa yang tampak di permukaan. Serangan-serangan awal itu dirancang untuk mengisolasi dirimu, membuatmu merasa berbeda, disalahpahami, dan sendirian. Mereka bermaksud membuatmu meragukan diri sendiri sebelum kamu sepenuhnya memahami siapa dirimu. Pernahkah kamu memperhatikan tanda-tanda berulang di sekitarmu? Seperti elang yang muncul saat kamu berada di ambang terobosan, atau angin yang berbisik menyebut namamu saat kamu berdiri di ambang perubahan. Elang bukanlah tanda biasa. Mereka adalah pembawa pesan dari alam yang lebih tinggi, mendorongmu untuk bangkit. Mereka mengingatkanmu bahwa kamu tidak ditakdirkan untuk terikat oleh keterbatasan dunia ini, melainkan untuk terbang tinggi, mencapai ketinggian spiritual yang hanya bisa diimpikan orang lain. Energimu selalu unik, orang-orang memperhatikannya. Ada yang tertarik padamu seperti ngengat pada api, sementara yang lain mencoba meredupkan kecemerlanganmu karena cemburu atau takut. Begitulah energi yang kuat, ia menarik perhatian, disadari atau tidak. Tanggal lahirmu, tanda astrologimu, semuanya berperan dalam tarian kosmik ini. Jika kamu adalah Aquarius, kamu adalah pembawa air, visioner yang membawa ide-ide baru, terus-menerus membentuk ulang dunia. Jika game ini, kamu menjembatani alam material dan spiritual, menafigasi dualitas hidup dengan anggun. Tapi pahamilah ini, sekeras apapun musuh mencoba, mereka tidak akan pernah benar-benar bisa mengambil apa yang secara ilahi menjadi milik. Mereka bisa mengalihkan perhatianmu, melemparkan rintangan di jalanmu, tetapi mereka tidak bisa menghapus esensi dirimu. Tujuanmu terukir dalam jiwa, dan cahayamu terlalu terang, untuk dikalahkan oleh kekuatan eksternal. Pikirkan masa-masa awalmu, saat-saat ketika kamu merasa tidak pada tempatnya, momen-momen ketika kamu meragukan dirimu sendiri. Itu bukan tanda kelemahan, itu adalah tanda kekuatanmu. Musuh mengenalinya jauh sebelum kamu menyadarinya, itulah sebabnya serangan itu datang begitu dini. Mereka ingin menghancurkanmu sebelum kamu menyadari betapa tak tergoyahkannya dirimu. Dan sekarang, di sini kamu berdiri, masih bertahan, masih bersinar meskipun segalanya. Musuh tidak menduga ketahananmu. Mereka tidak memperkirakan bahwa setiap cobaan akan membuatmu semakin kuat, bahwa setiap serangan hanya akan mengasah kesadaranmu, memperdalam hubunganmu dengan yang ilahi. Seiring dengan naiknya kekuatanmu, intensitas peperangan spiritual semakin kuat, namun demikian juga dengan kekuatanmu. Ingat, kamu tidak pernah ditakdirkan untuk berjuang sendirian. Pemandu roh, leluhur, dan kekuatan ilahi yang mengelilingimu, telah melindungimu sejak napas pertamamu. Mereka mempersiapkanmu untuk misi ke depan, membekalimu dengan alat yang kamu butuhkan untuk tidak sekadar bertahan, tetapi berkembang. Kamu selalu tahu, jauh di dalam diri, bahwa kamu ada di sini untuk sesuatu yang lebih besar, bahwa ada misi ilahi yang memanggilmu, sebuah tujuan yang hanya bisa kamu penuhi. Misi ini bukan sesuatu yang kamu pilih, misi ini memilihmu. Tuhan memilihmu untuk ini, mengetahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menjalankan tugas suci ini selain dirimu. Inilah mengapa serangan begitu gencar, mengapa cobaan begitu berat. Musuh tahu apa yang kamu mampu, dan mereka takut pada apa yang akan terjadi ketika kamu sepenuhnya memasuki peran ilahimu. Namun inilah halnya, Tuhan tidak hanya memanggilmu, Dia membekalimu. Dia menempatkan dalam dirimu segala sesuatu yang kamu butuhkan untuk memenuhi misi ini. Cobaan yang kamu hadapi, tantangan yang tampak tak teratasi, semuanya adalah bagian dari persiapan. Setiap rintangan menajamkan keterampilanmu, memperbaiki karaktermu, dan membuatmu semakin kuat untuk menghadapi apa yang ada di depan. Ini adalah perlindungan ilahi yang bekerja. Musuh mungkin mencoba meruntuhkanmu, tetapi Tuhan telah membangunmu. Setiap kali kamu jatuh, kamu bangkit lagi, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bertekad. Tujuan yang ditempatkan dalam dirimu terlindungi, apapun yang menentangmu tidak dapat menang. Tuhan sudah menuliskan kemenangan dalam kisah hidupmu. Kamu ditakdirkan untuk berhasil, bukan karena kekuatanmu sendiri, tetapi karena kekuatan ilahi yang mengalir dalam dirimu. Dan ada sesuatu yang bahkan lebih kuat dalam dirimu, rahasia tersembunyi, yang mungkin belum sepenuhnya kamu pahami. Rahasia-rahasia ini tersimpan dalam DNAmu, pengetahuan kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi, menunggu saat yang tepat untuk terbangun. Inilah mengapa kamu merasa berbeda, mengapa kamu selalu merasa bahwa ada lebih banyak dalam dirimu daripada yang terlihat. Kamu membawa warisan kekuatan, kebijaksanaan, dan cahaya yang sangat dibutuhkan dunia. Namun ada kekuatan di dunia ini yang tidak ingin kamu membuka potensi itu. Kelompok rahasia, entitas kegelapan, dan kekuatan jahat sangat menyadari kekuatan yang kamu miliki, dan mereka takut pada apa yang akan terjadi ketika kamu sepenuhnya menyadarinya. Mereka telah mengamati mu, mencoba mengalihkan perhatian mu, mencoba mencuri karuniamu, sebelum kamu menyadari kebesarannya. Namun, mereka tidak bisa menang, karena apa yang ada dalam dirimu dilindungi oleh yang ilahi. Inilah sebabnya misi ini begitu penting. Kamu tidak hanya di sini untuk menjalani hidup biasa. Kamu di sini untuk mengubah keadaan, membawa cahaya ke dalam kegelapan, dan menantang kekuatan-kekuatan yang telah menindas umat manusia selama berabad-abad. Musuh tahu bahwa jika kamu berhasil, agenda mereka akan runtuh. Itulah sebabnya mereka menyerangmu tanpa henti. Namun inilah kebenarannya. Kamu diciptakan untuk ini. Kamu dirancang untuk menahan tekanan, untuk bangkit di tengah kesulitan, dan untuk memenuhi misi yang telah diberikan padamu. Akan ada saat-saat ketika kamu merasa ingin menyerah, ketika beban misi ini terasa terlalu berat untuk ditanggung. Tapi ingatlah ini, Tuhan sudah menuliskan kemenangan. Kamu tidak sendirian dalam pertempuran ini. Kamu dikelilingi oleh perlindungan ilahi, dan setiap langkahmu dipandu oleh kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Misi ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang orang-orang yang takdirmu untuk kamu bantu, jiwa-jiwa yang kamu bangunkan, dan warisan yang akan kamu tinggalkan. Setiap kali kamu bangkit, kamu memberikan izin bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Setiap kali kamu melewati kegelapan, kamu menciptakan jalan bagi orang lain untuk mengikuti. Kamu adalah pemimpin, pemandu, dan mercusuar cahaya di dunia yang sangat membutuhkan itu. Jadi berdirilah dengan teguh, rangkullah misi ini dengan keberanian dan keyakinan. Tuhan telah menugaskanmu, dan tidak ada yang bisa menghilangkanmu dari peran itu, bahkan kekuatan kegelapan sekalipun. Tujuanmu terlindungi, dan kemenanganmu sudah pasti. Sekarang, aku merasa terdorong untuk membagikan sesuatu yang sangat penting, sang terpilih. Alasan mengapa kamu telah diserang sejak kecil bukanlah misteri. Musuh selalu takut pada apa yang kamu takdirkan untuk menjadi. Sekarang adalah waktunya untuk mengubah trauma menjadi kemenangan. Trauma yang kamu alami bukan sekadar kebetulan. Serangan-serangan itu datang dalam berbagai bentuk, terkadang melalui orang-orang terdekat, bahkan mungkin dari keluarga sendiri. Orang-orang yang seharusnya melindungi dan menyayangimu. Kenyataan yang menyakitkan adalah bahwa musuh seringkali menggunakan mereka yang paling dekat untuk memberikan pukulan yang paling menghancurkan. Musuh tahu bahwa hati yang terluka dapat melemahkan jiwa yang paling kuat sekalipun, dan mereka telah mencoba menghancurkan hatimu berulang kali. Mungkin kamu mengalami pengkhianatan, penolakan, atau bahkan pelecehan dari orang-orang yang seharusnya mencintaimu. Ini bukan sekadar tindakan kejam yang acak. Mereka adalah serangan yang diperhitungkan untuk menghancurkan semangatmu. Musuh tahu bahwa jika mereka bisa menjangkau dirimu sejak dini, sebelum kamu menemukan kekuatan sejati, mereka mungkin punya kesempatan untuk mengganggu misimu. Tetapi mereka meremehkan ketahananmu. Kamu telah bertahan lebih dari yang dapat dibayangkan oleh kebanyakan orang. Rasa sakit, trauma, dan patah hati, semua itu pernah terasa begitu berat. Tetapi di tengah semua itu, kamu terus bertahan. Bukan hanya bertahan, kamu berkembang. Setiap luka yang kamu bawa telah menjadi sumber kekuatan. Setiap bekas luka adalah bukti ketahananmu. Pengingat bahwa apapun yang dilemparkan oleh musuh, kamu akan bangkit lagi. Trauma yang kamu alami merupakan serangan spiritual, bertujuan untuk menghalangi misimu yang suci. Musuh ingin kamu terjebak dalam rasa sakit, mengulang-ulang ingatan tentang pengkhianatan dan penderitaan, hingga rasa itu menguasaimu. Namun, inilah kenyataannya. Kamu lebih kuat dari traumamu, lebih hebat daripada rasa sakit yang telah kamu alami. Sekarang, kamu memasuki musim penyembuhan. Inilah waktunya untuk melepaskan semua yang tak lagi bermanfaat bagimu. Luka-luka masa lalu mungkin membentuk dirimu, tetapi mereka bukanlah jati dirimu yang sejati. Saatnya untuk melepaskan rasa sakit, untuk membebaskan diri dari beban luka, dan merasakan kebebasan yang datang dengan penyembuhan. Katakan dengan lantang, aku melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat bagiku, dan rasakan ringan hati itu mengangkat jiwamu. Penyucian spiritual adalah langkah berikutnya. Entah melalui menulis di jurnal, menuangkan setiap luka yang belum terucapkan di halaman-halaman, atau berhadapan dengan bayangan diri dicermin dan merebut kembali kekuatanmu, penyembuhan adalah hak lahirmu. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk membawa rasa sakit ini selamanya. Itu hanyalah bagian dari perjalananmu, tetapi bukan tujuan akhirnya. Saat kamu sembuh, kamu akan menemukan bahwa hal-hal yang dulunya mencoba menghancurkanmu, kini menjadi sumber kekuatan terbesarmu. Kamu akan bangkit dari abu traumamu, seperti burung phoenix, terlahir kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Kesalahan terbesar musuh adalah meremehkan kemampuanmu untuk sembuh. Mereka mengira trauma itu akan menghancurkanmu, tetapi nyatanya itu justru membuka lapisan kekuatan yang lebih dalam dalam dirimu. Penyembuhanmu adalah tindakan revolusioner dalam dunia yang hidup dalam kekacauan, rasa sakit, dan perpecahan, Keputusanmu untuk sembuh adalah bentuk perlawanan langsung terhadap kekuatan kegelapan. Setiap langkah yang kamu ambil menuju penyembuhan adalah langkah menuju pengembalian misi ilahimu. Dan saat kamu sembuh, kamu menjadi mercusuar bagi mereka yang masih terjebak dalam rasa sakitnya sendiri. Kamu menunjukkan kepada mereka bahwa penyembuhan itu mungkin, bahwa penebusan itu nyata, dan bahwa mereka juga bisa mengatasi apapun yang dikirimkan untuk menghancurkan mereka. Musim penyembuhan ini tidak akan mudah. Kamu akan dihadapkan pada bagian-bagian tergelap dari dirimu sendiri, menghadapi kenangan dan emosi yang telah kamu kubur begitu lama. Namun dibalik rasa sakit itu ada kebebasan. Dibalik kegelapan itu ada cahaya. Dan ketika kamu keluar dari musim ini, kamu akan menjadi tak tergoyahkan. Kamu telah melewati api, dan sekarang saatnya bagimu untuk menerima warisanmu. Cobaan-cobaan itu, ujian-ujian itu, tidaklah sia-sia. Tuhan sedang mempersiapkan meja untukmu, bukan sembarang meja, melainkan meja yang disiapkan di hadapan musuh-musuhmu, di hadapan mereka yang meragukanmu, yang mencoba menghentikanmu, dan yang tidak pernah percaya bahwa kamu akan sampai sejauh ini. Warisanmu bukan hanya materi. Ya, kekayaan akan datang, uang, sumber daya, dan kesempatan akan mengalir dalam hidupmu. Tetapi warisan ini juga bersifat spiritual. Kamu dianugerahi kebijaksanaan, pengetahuan, dan wawasan spiritual yang akan memandumu sepanjang sisa perjalanan hidupmu. Kamu sedang dibalas untuk setiap air mata yang pernah kamu tangisi, setiap pertempuran yang pernah kamu lalui, dan setiap rintangan yang berhasil kamu atasi. Nyatakan sekarang, warisan ini adalah milikku dan sedang mendatangiku. Ketika kamu mengucapkan kata-kata ini, kamu selaras dengan aliran berkat ilahi, mengaktifkan anugerah yang telah disiapkan untukmu, menunggu saat ketika kamu siap menerimanya. Dan ketahuilah bahwa saat itu adalah sekarang. Keseimbangan sedang dipulihkan dalam hidupmu. Setelah bertahun-tahun dalam ketidakstabilan, merasakan seolah-olah tanah di bawah kakimu selalu berguncang, kini kamu memasuki musim keseimbangan. Kekacauan mulai meredah, dan kedamaian yang telah lama kamu rindukan mulai hadir dalam hidupmu. Kamu menemukan harmoni antara dunia fisik dan perjalanan spiritualmu, dan dengan keseimbangan itu hadir kelimpahan yang telah lama kamu cari. Namun, ingatlah bahwa kekayaan sejati bukan sekadar uang. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan yang holistik, kekayaan spiritual, emosional, dan relasional. Itu adalah ketenangan yang datang dari mengetahui bahwa kamu berjalan dalam tujuan ilahimu. Itu adalah sukacita yang memenuhi hatimu ketika melihat hidup yang kamu sentuh melalui misi yang kamu emban. Itu adalah cinta yang mengelilingimu saat kamu membangun hubungan bermakna dengan mereka yang selaras dengan perjalanan jiwamu. Warisan ini bukan hanya untukmu, ini adalah untuk garis keturunanmu. Berkat-berkat yang akan kamu terima akan mengalir melewati generasi. Kamu sedang memutus siklus kekurangan, kemiskinan, dan perjuangan. Kamu sedang meletakkan fondasi untuk anak-anakmu, cucumu, bahkan keturunan mereka untuk hidup dalam kelimpahan. Kamu sedang menciptakan sebuah warisan kemakmuran yang akan melampaui dirimu. Dan saat kamu melangkah ke musim kekayaan baru ini, ingatlah untuk tetap membumi. Kekayaan adalah alat, bukan tujuan akhir. Kekayaan dimaksudkan untuk mendukungmu dalam perjalananmu, untuk memberikanmu sumber daya yang kamu butuhkan untuk memenuhi misi. Gunakan itu dengan bijaksana, dengan niat, dan dengan tujuan, dan kamu akan terus menarik lebih banyak. Kamu tetap setia bahkan di tengah kekurangan. Kamu tetap berkomitmen pada misimu bahkan ketika sumber daya belum ada. Dan sekarang, Tuhan menghargai kesetiaanmu. Pintu-pintu terbuka, berkat-berkat mengalir, dan warisan yang telah dijanjikan kepadamu sedang diberikan. Saat kamu melangkah ke dalam kepenuhan misi ilahimu, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Kamu terbangun pada kekuatan sejati dalam dirimu. Selama ini, dunia telah mencoba meyakinkanmu bahwa kamu kecil. Bahwa kamu tidak memiliki kekuatan. Bahwa kamu hanyalah jiwa biasa yang berjalan di bumi ini. Tetapi jauh di dalam, kamu selalu tahu bahwa itu tidak benar. Bukan? Kamu telah merasakannya selama bertahun-tahun. Sebuah kesadaran bahwa kamu berbeda. Bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Kesadaran ini bukan sekadar momen pencerahan. Ini adalah perubahan spiritual yang mendalam. Kamu mulai melihat hal-hal yang dulunya tersembunyi. Kamu mulai memahami kebenaran yang dulu di luar jangkauan. Semakin kamu bangkit, semakin kamu menemukan kejelasan tentang siapa dirimu, dan mengapa kamu ada di sini. Dan dengan kejelasan itu, datanglah rasa tujuan yang semakin kuat. Kamu kini menyadari bahwa setiap perjuangan, setiap kemunduran, adalah bagian dari rencana besar yang membawamu ke momen ini. Namun, dengan kebangkitan ini, kamu menjadi target. Saat kesadaranmu tumbuh, begitu pula oposisi yang kamu hadapi. Kekuatan kegelapan yang dulu mengabaikanmu kini memperhatikan. Mereka merasakan pergeseran dalam dirimu, kekuatan yang muncul, dan mereka tahu bahwa jika kamu sepenuhnya memasuki kekuatan ini, kendali mereka atasmu, dan atas orang lain akan melemah. Mereka takut pada apa yang kamu sedang menjadi. Tetapi inilah kabar baiknya. Kamu dilindungi oleh yang ilahi. Tidak ada senjata yang dibentuk melawanmu yang akan berhasil. Musuh mungkin mencoba menyerang, tetapi upaya mereka akan sia-sia, karena kekuatanmu bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari sumber ilahi yang menciptakanmu. Kamu dikelilingi oleh cahaya, oleh pejuang spiritual yang berjalan bersamamu setiap langkah. Kamu dilindungi oleh kekuatan-kekuatan yang tidak dapat dilihat, disentuh, atau dikalahkan oleh musuh. Kebangkitan ini baru permulaan. Kamu melangkah ke musim pertumbuhan yang luar biasa, pertumbuhan spiritual, emosional, bahkan fisik. Karunia-karunia yang telah lama tertidur dalam dirimu kini mulai diaktifkan. Intuisimu semakin tajam, kemampuanmu untuk mewujudkan impian meningkat, dan hubunganmu dengan yang ilahi semakin dalam. Kamu sedang menjadi lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Dan dengan pertumbuhan ini datanglah tanggung jawab. Saat kamu terbangun pada kekuatanmu, kamu juga menyadari bahwa perjalananmu bukan hanya tentang dirimu. Kamu ada di sini untuk memimpin, untuk membimbing, dan untuk menginspirasi orang lain. Semakin kamu bertumbuh, semakin banyak orang yang akan memandangmu untuk mencari kebijaksanaan, dukungan, dan arahan. Ini adalah bagian dari misi, bagian dari alasan mengapa kamu terpilih. Kamu adalah mercusuar, cahaya di tengah kegelapan, dan perjalananmu akan menerangi jalan bagi orang lain. Perjalanan ke depan mungkin tidak selalu mudah. Saat kamu tumbuh, kamu akan menghadapi tantangan baru, ujian baru, dan musuh baru. Namun, kamu juga akan mendapatkan sekutu baru, kekuatan baru, dan wawasan baru. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat kepada pemenuhan tujuan ilahimu. Setiap rintangan yang kamu atasi akan mempersiapkanmu untuk tingkat misi berikutnya. Akan ada momen ketika kamu merasa sendirian, ketika beban dari kebangkitanmu terasa terlalu berat. Namun ingatlah ini, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Yang ilahi selalu bersamamu, membimbingmu, mendukungmu, dan melindungimu. Dan setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa kamu tidak berjalan di jalur ini hanya untuk dirimu sendiri. Kamu berjalan untuk mereka yang akan datang setelahmu, untuk mereka yang masih terjebak dalam kegelapan, menunggu seseorang sepertimu untuk menunjukkan jalan. Pertumbuhan yang kamu alami saat ini hanyalah permulaan. Masih banyak lagi yang menantimu, lebih banyak karunia, lebih banyak wawasan, lebih banyak berkat. Kamu sedang melangkah ke musim ekspansi yang luar biasa, musim di mana segala sesuatu yang telah kamu nantikan akan mulai terwujud. Percayalah pada prosesnya, percayalah pada perjalanannya, dan percayalah bahwa kamu berada di tempat yang seharusnya. Dan saat kamu terus bertumbuh, ingatlah ini. Kekuatanmu tidak terbatas. Satu-satunya hal yang dapat menahanmu adalah keyakinan bahwa kamu tidak cukup kuat, tetapi kamu sudah cukup kuat sejak awal. Dunia sedang menunggu kamu untuk sepenuhnya memasuki kekuatanmu, dan sekarang adalah saatnya. Kamu adalah sang terpilih, dan tak ada satupun yang bisa mengambil apa yang secara ilahi menjadi milikmu. Katakan sekali lagi bersama-sama. Aku terpilih, dan tidak ada senjata yang dibentuk melawanku yang akan berhasil. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar, dan teruslah berjalan di jalur penyembuhan serta tujuan ilahimu. Ketahuilah bahwa setiap hal yang tertunda sedang datang pada waktunya, dalam waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk sahabat yang telah meluangkan waktu untuk menyimak video kali ini. Kamu adalah bagian dari perjalanan yang luar biasa ini, dan kehadiranmu di sini adalah bukti kekuatan serta panggilan besar dalam dirimu. Setiap langkah yang kamu ambil menuju penyembuhan, setiap tantangan yang berhasil kamu hadapi, dan setiap ketekunanmu dalam menjalani misi adalah inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu. Sebelum kita akhiri, aku ingin mendengar dari kamu. Apa saja pengalaman atau tanda-tanda yang telah kamu alami yang menunjukkan bahwa kamu sedang berada di jalan yang penuh tujuan ini. Bagikan cerita atau pemikiranmu di kolom komentar, dan mari kita saling menguatkan dalam perjalanan ini. Ingatlah, kamu tidak sendiri. Teruslah berjalan dengan penuh keyakinan dan keberanian, karena dunia membutuhkan cahayamu. Sampai jumpa lagi sahabat di video berikutnya.